Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Bahwa penyerang Manchester City, Gabriel Jesus dan Temi Abraham dari AS Roma adalah dua nama dalam daftar pendek Arsenal. Sementara ujung tombak, Sassuolo Gianluca Scamaca juga menjadi target edu. Pemain yang kini membela Sassuolo tersebut sebenarnya sudah dikaitkan dengan The Gunners sejak pertengahan musim lalu. Sassuolo sendiri bersedia jika memang Arsenal ingin membeli sang pemain namun dengan syarat harus menebus sebesar 30 juta pound sterling. Di Athletic, sebelumnya telah melaporkan bahwa pemain internasional Italia itu telah diminati oleh bos The Gunners, Mikel Arteta dan Direktur Teknis Edu. Sekarang outlet Italia Repubblica telah mengklaim bahwa Arteta tertarik untuk merekrut Scamaca dan klub London Utara siap untuk menginvestasikan 35 juta euro untuk membawa pemain berusia 23 tahun itu ke Stadion Emirates musim panas ini. Tetapi harga Scamaca diklaim akan mencapai 50 juta euro untuk membawanya keluar dari Sassuolo. Memang, nama Scamaca masih terdengar asing dari telinga publik. Namun dirinya ternyata bisa menunjukkan potensinya secara maksimal pada musim 2021-2022 lalu. Mengingat, tercatat mampu mengumpulkan 16 gol dari 36 laga di seri A. Lalu siapakah Gianluca Scamaca ini? Gianluca Scamaca merupakan pemain muda timnas Italia yang saat ini bermain untuk klub seri A Sassuolo. Di usia 23 tahun, Scamaca terbilang cukup menonjol. Saat ini, ia menjadi andalan di squad 2 Grifone dengan menempati posisi striker. Tercatat, 16 gol sudah dicetaknya dari 36 laga di semua kompetisi. Jika melihat data transfer mark, Gianluca Scamaca memiliki posisi asli sebagai striker tengah. Meski begitu, dirinya memiliki kelebihan untuk bermain di posisi lainnya. Tercatat, ada dua posisi lain yang juga sering ia perankan, yakni penyerang sayap kiri dan second striker. Dari segi postur tubuh juga, dia memiliki tinggi yang baik, yaitu 6 kaki 5 inci. Yang membuatnya dijuluki sebagai Italian Zlatan Ibrahimovic. Dari sejumlah rekam jejak dimilikinya, mungkin catatan di timnas Italia lah yang paling terbaik. Gianluca Scamaca merupakan mesin gol di Azuri di level junior. Scamaca tak pernah absen mencetak gol di semua kelompok umur mulai dari U15 sampai U21. Di timnas U17, ia telah menorehkan 6 gol. Sementara di timnas U19, ia mencetak 8 gol dari 11 laga saja. Catatan itu dipertahankan kala ia memperkuat tim U20 dan U21, di mana ia total menorehkan 13 gol dari 24 pertandingan. Jika di total, Scamaca telah menorehkan 35 gol di tim Azuri ini. Bagi Arsenal sendiri, mendatangkan Scamaca merupakan opsi yang sangat baik. Tubuh fisik Scamaca cukup bagus yang berarti, dia tidak akan kesulitan menyesuaikan diri dengan sifat fisik Liga Premier dan kehebatan udaranya adalah sesuatu yang sangat tidak dimiliki The Gunners sejak Olivier Giroud hengkang ke Chelsea pada 2018 lalu. Dengan pemain wingback yang memiliki umpan akurat seperti Kieran Tierney, tentunya menjadikan Scamaca berbahaya di bola-bola atas. Di usianya yang masih muda, tentunya Scamaca masih dapat berkembang lagi. Dan tentunya ini merupakan investasi yang bagus bagi Arsenal. Sahabat proroki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!